Pernahkah merasa dikepung oleh berbagai kesulitan dan tantangan hidup? Pernahkah mendambakan perlindungan yang kuat dari segala mara bahaya, baik yang tampak maupun yang tak terlihat? Bayangkan, dengan satu ilmu yang penuh berkah, saudaraku bisa menembus batas alam gaib, melawan kekuatan jahat dan meraih kesejahteraan, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari kita selami lebih dalam ilmu sirwadar kullu nafsin yang luar biasa ini, dan buktikan sendiri kekuatannya. Puji syukur kepada kehadiratnya atas segala nikmatnya, dan semoga saudara semua selalu diberikan kemudahan rejeki, dijauhkan dari kemiskinan lahir dan batin. Amin. Saudaraku, Pernahkah merenung sejenak betapa singkatnya hidup kita di dunia ini? Di balik hiruk pikuk dan kesibukan sehari-hari, adakah kita sempat mengingat sang pencipta? Mari kita luangkan waktu sejenak untuk memperdalam makna hidup dan memperkuat iman. Hidup kita di dunia ini tidak lama hanya sementara. Apapun yang dibanggakan di dunia ini tidak akan dibawa ke kehidupan selanjutnya. Yang akan dibawa hanyalah keimanan, ridha Allah dan syafaat dari Nabi. Dalam menjalani kehidupan ini, harus mempunyai bekal. Bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia, dan juga bekal untuk kehidupan selanjutnya. Harus benar-benar mempersiapkan diri, baik lahir dan batin, serta keluarga kita. Semua manusia pasti ingin bahagia, jauh dari kesusahan dan selamat, baik secara lahir maupun batin. Sesibuk apapun kegiatan sehari-hari, kita harus tetap menyempatkan diri untuk menghadap kepada sang pencipta nikmat, yaitu Allah. Kita menghadapnya melalui perintah salat yang fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Saudaraku, jika ingin selamat lahir batin, sejahtera lahir batin, dan bahagia lahir batin bersama keluarga, maka hafalkan, dan pahami ilmu asma yang saya ijazahkan kali ini. Ilmu ini memiliki kekuatan dari Allah melalui suatu asma dari Allah itu sendiri, yaitu sirwadal kullu nafsin. Di dalam sirwadal kullu nafsin, berarti setiap yang bernyawa, pasti akan mati. Kita semua, tanpa terkecuali, akan dipanggil oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalan dan perbuatan kita di dunia. Oleh karena itu, jika saudaraku ikhlas mengamalkan ilmu ini, maka Allah akan memberikan kekuatan dan keberkahan dalam hidup kita. Amalan ini merupakan salah satu cara spiritual yang dipercaya dapat membantu seseorang dalam menghadapi musuh atau lawan. Bacalah amalannya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim Qulhu wallahu ahad Nasram minnallahi wabihakkiya Jibril Allahu samad wafathun qaribun Mujibun bihaqkiya Mikail Lam yalid wa lam yulad wa basishiril mukminina bihaqkiya Israel Wa lam yakullahu bihaqkiya Israfil Kufuan ahad Fallahu khairun hafizan Wahuwa rahmanurrahim Bacalah amalan tersebut sebanyak tiga kali. Tarik napas dalam-dalam sebelum memulai membaca. Saat menahan napas, bayangkan musuh atau lawan saudara dengan fokus. Dan hembuskan napas saudara perlahan-lahan sambil membayangkan kekuatan dan perlindungan dari Allah mengalir kepada saudara dan melawan musuh atau lawan. Setelah membaca doa sebanyak tiga kali, ucapkan kalimat berikut dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim Artinya, rahasia perasaan ajalmu, rahasia perasaan ajal setiap jiwa, merasakan kematian. Duduk dengan tenang dan fokus. Ambil napas dalam-dalam. Bacalah doa qulhu wallahu ahad sebanyak tiga kali. Setiap kali sebelum membaca, tarik napas dalam-dalam. Saat menahan napas setelah menariknya, bayangkan wajah atau sosok musuh atau lawanmu. Visualisasikan kekuatan dan perlindungan dari Allah yang datang untuk membantumu melawan musuh atau lawan tersebut. Dan hembuskan napas secara perlahan sambil tetap memvisualisasikan kekuatan dan perlindungan tersebut. Bayangkan energi positif dari Allah mengalir keluar bersama napasmu dan melindungimu. Nah, saudaraku, untuk memiliki ilmu sirwadal kulu nafsin tersebut, mulailah dengan niat yang tulus dan ikhlas hanya karena Allah. Pastikan, saudaraku, dalam keadaan suci dengan berwudu. Lakukan sholat sunnah dua rakaat dengan penuh khusyuk. Setelah sholat, duduklah dengan tenang dan bacalah asma tersebut. Lakukan amalan ini secara konsisten, terutama saat menghadapi situasi sulit atau menghadapi musuh. Dengan rutin mengamalkan, saudara akan merasakan ketenangan dan perlindungan dari Allah. Amalan ini diharapkan dapat membantu dalam menghadapi situasi sulit dan melindungi dari bahaya. Keyakinan dan keistiqomahan dalam mengamalkan, akan memperkuat doa dan harapan saudara. Mari perkuat iman dan amalan ini demi mendapatkan rida Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad. InsyaAllah, dengan mengamalkan ilmu asma ini, akan mendapatkan keberkahan dan keselamatan dalam hidup. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.